Halo pemirsa Omofi, satu film berjudul My Name Is Khan yang rilis 2010 berpisah tentang perjalanan hidup seorang pria yang mengidap sindrom Asperger di mana dia punya keterbatasan berkomunikasi. Sebelum menonton pastikan mengisi kuota agar menyimak sampai habis dan cek hidup. Berawal dari seorang pria bernama Rizwan Khan yang ditahan pihak keamanan bandara, dia pun mendapat pemeriksaan ketat oleh pihak keamanan. Selesai pemeriksaan, Rizwan mengutarakan bahwa penerbangan ke Washington DC sudah lewat, untuk itu dia memutuskan naik bis. Di setelah itu salah satu petugas bernama John menanyakan tujuan Rizwan ke Washington DC. Lantas Rizwan mengatakan bahwa tujuannya untuk bertemu dengan Presiden. Mendengar itu John menitir pesan pada Rizwan agar menyampaikan salamnya pada Presiden. Lalu John bertanya pada Rizwan pesan apa yang ingin disampaikan. Rizwan hanya ingin menyampaikan bahwa dia bukan teroris. Diketahui Rizwan mengidap salah satu sindrom, di mana dia susah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, namun segala hal yang dia alami ditulis agar mengingatnya. Di saat dia menunggu kedatangan bis, Rizwan mengingat masa kecil hingga pertemuannya dengan seorang wanita yang membuat luluh hatinya. Pada saat Rizwan masih kecil, dia selalu ikut dengan ayahnya yang bekerja di bengkel. Sejak itu Rizwan bisa memperbaiki barang-barang yang rusak. Suatu malam Rizwan yang merupakan ibu Rizwan mengajarinya, tentang di dunia ini hanya ada dua jenis orang baik dan jahat, tak ada perbedaan lain. Ketika Rizwan di sekolah, dia mendapat perlakuan tidak mengenakan dari teman-temannya. Hingga akhirnya Rizwan membawa Rizwan pada seorang guru bernama Wadia untuk belajar di rumahnya. Saat Wadia menolak Rizwan untuk menjadi muridnya, Razia pun menyuruh Rizwan menunjukkan kecerdasannya berbahasa Inggris. Kemudian Rizwan menunjukkan kecerdasannya pada Wadia. Hingga akhirnya Rizwan dijadikan murid oleh Wadia. Suatu hari Rizwan yang datang ke tempat Wadia disuruh pulang karena dalam keadaan banjir. Namun Rizwan yang cerdas membuat mesin dan memumpah air banjir, Wadia yang melihat itu membuatnya merasa bangga. Kemudian terlihat antrian emak-emak membawa barang rusaknya untuk diperbaiki oleh Rizwan. Lalu adik Rizwan yang bernama Zakir tiba-tiba menjatuhkan barang yang diperbaiki Rizwan karena jemburu padanya. Kemudian Razia mencoba menenangkan Zakir, dan Rizwan pun mencoba memberi perhatiannya pada Zakir. Pada saat Zakir berusia 18 tahun, dia mendapat beasiswa di Amerika. Razia pun terlihat sedih melepas kepergiannya. Singkat cerita Razia menyuruh Zakir pulang bersama istrinya di hari lebaran. Namun Zakir yang terlalu sibuk mengatakan, akan mengurus imigrasi ibunya dan juga Rizwan agar bisa tinggal bersama di Amerika. Kemudian Rizwan yang melihat ibunya bersedih menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Razia mengungkapkan rasa rindu seorang ibu pada anaknya. Hingga suatu hari Razia meninggal dunia karena penyakit yang diderita. Setelah kematian ibunya, Rizwan datang ke kota Francisco untuk menemukan kebahagiaannya. Rizwan yang bersama Zakir kemudian dikenalkan dengan istrinya yang bernama Hasina. Hasina yang merupakan psikolog mengetahui bahwa Rizwan mengidap sindrom Asperger, di mana Rizwan takut dengan tempat baru dan orang-orang yang baru. Kemudian Hasina menyuruh Rizwan untuk selalu membawa handikam kemanapun dia pergi, agar tak takut kemana saja dia pergi. Suatu hari Zakir mengajak Rizwan ke kantornya dan memberitahu bahwa perusahaannya bergerak di bidang kosmetik. Lalu Zakir menunjukkan produk tersebut dan menyuruh Rizwan memasarkannya ke setiap salon. Nampak Rizwan yang mencoba produk tersebut sebelum memasarkannya. Kemudian dengan gayanya Rizwan yang unik mendatangi salon satu persatu memasarkan produk tersebut. Hingga pada saat Rizwan yang akan menyebrang jalan, dia terlihat ketakutan karena warna zebra cross berwarna kuning yang diketahui Rizwan takut dengan warna tersebut. Rizwan yang ketakutan justru berhenti di tengah jalan yang membuat kereta berhenti. Saat Rizwan dikerumuni begitu banyak orang, terdengar suara seorang wanita yang mencoba menenangkan Rizwan agar tidak takut. Setelah itu Rizwan memasuki salon di mana wanita yang menenangkannya berada di situ, dan Rizwan disambut wanita bernama Rita yang merupakan manajer salon tersebut. Rita yang mengaku pada Rizwan bahwa dia mantan Miss India, membuat Rizwan berkata bahwa Rita Miss India sebelum dia lahir karena nampak tua dan semua orang terdiam. Terdengarlah tawa seorang wanita bernama Mandira yang membuat detak jantung Rizwan meningkat. Kemudian Rizwan mengenalkan diri dan memberitahu semua orang bahwa dirinya mengidap sindrom Asperger yang membuat terlihat berbeda dengan orang lain. Lalu Rizwan mulai menawarkan produk kecantikan dengan bawaannya yang unik. Mandira yang tertarik kemudian bertanya produk yang bisa membuatnya lebih cantik. Dengan jujur Rizwan mengatakan bahwa produknya tidak bisa membuat cantik namun untuk memperbagus kulit. Pada saat Mandira ingin membeli dengan jumlah banyak, Rizwan justru melarang dengan alasan produk akan terkadang luar sah. Semenjak itu Rizwan selalu datang kesalahan untuk menjual produk tersebut. Di setelah itu Rizwan selalu merekam Mandira dengan handikamnya. Lalu Rizwan memaksa Mandira untuk memotong rambutnya. Setelah selesai dipotong rambut, Rizwan tiba-tiba mengajak Mandira untuk menikah. Di saat bersamaan Mandira mendapat telpon dari anaknya yang meminta dijemput. Terlihatlah anak Mandira bernama Samir yang kesal padanya karena dilarang main sepak bola. Dan Mandira beralasan bahwa olahraga tersebut berbahaya untuk Samir. Kemudian Rizwan yang menunggu Mandira di depan salon. Tiba-tiba dia mengatakan tentang masa lalu Mandira yang telah bercerai. Rizwan mengaku bahwa mengetahuinya dari Rita. Dia juga mengatakan bahwa mantan suaminya merupakan lelaki brengsek yang tak bertanggung jawab pada anaknya. Mendengar itu wajah Mandira menunjukkan rasa tak nyaman. Dan tiba-tiba Rizwan kembali mengajak Mandira untuk menikah. Mandira pun semakin kesal padanya. Keesokan harinya Rizwan yang menunggu Mandira tiba-tiba marah dan ketakutan dengan berlari pergi tanpa memperdulikan Mandira yang menanyainya. Rizwan yang dihampiri Mandira kemudian mengatakan bahwa tak menyukai warna kuning. Lantas Mandira meminta maaf pada Rizwan. Sambil berjalan Mandira memberitahu alasannya kenapa dia marah pada Rizwan. Karena ucapan Rizwan mengingatkan masa lalunya yang ingin dia lupakan. Rizwan yang selalu mengajak Mandira menikah membuatnya menjelaskan bahwa pernikahan tidak semudah itu. Suatu hari Sam meminta Mandira mengantarnya ke museum Discovery. Kemudian Mandira yang sangat sibuk meminta Rizwan mengantarnya. Sesampainya di tempat tersebut, Sam bercerita bahwa ibunya pernah ikut bermain teka-teki namun kalah. Dan tiba-tiba Rizwan mengikuti permainan tersebut. Tanpa disangka Rizwan bisa menyebut nama-nama hewan terbanyak hingga akhirnya memenangkan permainan tersebut. Kemudian Sam menghampiri Mandira dengan memegang boneka hadiah yang didapat Rizwan. Lalu mereka diajak keliling kota oleh Rizwan. Sam dan Rizwan terlihat dekat yang membuat Mandira senang. Di setelah itu Mandira memberitahu Rizwan bahwa dirinya akan pindah ke Banfield. Dan akan membuka salon di sana. Lalu Rizwan meminta agar ikut membawanya dengan sangat memohon pada Mandira. Kemudian perjalanan Rizwan yang masih jauh, dia harus transit terlebih dahulu. Pada saat dia masuk ke montel ternyata kamar sudah terisi penuh. Menyadari Rizwan merupakan orang India, resepsionis pun akan mengupayakan kamar untuknya. Namun tiba-tiba terjadi teror yang dilakukan orang tak dikenal. Dan pria itu langsung mengambil senapan dengan menembakkannya. Dia juga mengatakan semua teror yang terjadi semenjak penyerangan menara kembar 6 tahun lalu. Sehingga orang kulit putih tidak bisa membedakan orang India dengan teroris. Dia juga akan memasang papan yang bertuliskan bahwa orang muslim dilarang masuk. Rizwan yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk pergi dengan mengatakan bahwa dia bukan teroris. Pada pagi hari Rizwan yang mendatangi Mandira, tiba-tiba dia memaksanya untuk pergi ke suatu tempat. Tanpa memperdulikan Mandira yang mempertanyakan kemana akan pergi, Rizwan terus saja membawanya berlari hingga tibalah di bukit dan menyuruh Mandira untuk menutup mata. Saat Mandira membuka mata ternyata pemandangan kota yang sangat indah. Mandira yang terharu tiba-tiba mengajak Rizwan menikah. Dengan malu-malu Rizwan menerimanya yang memang sejak awal berkeinginan menikah dengan Mandira. Rizwan yang memberitahu Zakir mendapat penolakan tentang pernikahan mereka karena beda agama. Zakir juga mengatakan jika Rizwan menikahinya, maka hubungan persaudaraan mereka terputus. Tetapi Rizwan menanggapinya dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Persiapan pernikahan Mandira dengan Rizwan pun dilakukan. Terlihat Dasina yang datang ke pernikahan mereka tanpa Zakir. Sarah sahabat Mandira yang datang mengenalkan suaminya yang bernama Mark, seorang produser saluran berita TV, dan juga anaknya yang bernama Res. Ketika malam pertama tiba, Mandira mengatakan pada Rizwan bahwa mereka tidak bisa bercinta tanpa bersentuhan. Namun Rizwan menanggapi bahwa dia sudah tahu karena membaca buku. Hari-hari pertama mereka lalui dengan kebahagiaan sebagai keluarga kecil. Terlihat juga pembukaan salon mereka yang diberi nama Mandirakan. Awal pembukaan salon berjalan sangat bagus dengan banyaknya pelanggan yang datang. Hingga suatu malam Mandira mendapat telpon dari Sarah untuk melihat berita. Ternyata pemberitaan dua pesawat yang menabak gedung menara kembar di New York. Pada saat Sarah menggalang dana bantuan untuk korban 11 September, dia terkejut dengan nominal yang diberikan oleh Rizwan. Lalu Rizwan menjelaskan bahwa itu zakat yang wajib dia keluarkan dalam ajaran Islam. Kemudian Mandira dan Rizwan ikut berkumpul mendoakan para korban. Namun saat semua orang mendengar Rizwan yang berdoa secara Islam, orang-orang di sekelilingnya justru memandang aneh padanya. Semenjak terjadinya serangan 11 September, para muslim di Amerika menjadi korban serangan oleh masyarakat. Hingga banyak warga muslim Amerika yang mengganti nama, agar terhindar dari serangan warga yang mempunyai pandangan salah mengenai Islam. Di sekolah pun seorang guru mengatakan pada murid-muridnya, bahwa Islam adalah agama paling kejam, yang menyerukan pembunuhan atas nama Tuhan. Dan Sarah mendapat perlakuan tidak mengenakan oleh teman di sekolahnya. Salon Mandira pun tak ada pengunjung yang datang. Hasina yang mendapat intimidasi dari seseorang karena dia muslim, hingga akhirnya Zakir menyuruh Hasina melepas hijabnya untuk sementara waktu. Kemudian Mandira yang mengetahui kejadian itu mendatangi rumah Zakir. Zakir pun menghampiri Rizwan yang tak ingin masuk ke rumahnya. Melihat Zakir yang menangis, Rizwan pun memeluk dan menenangkannya. Lalu terlihat Mandira melamar pekerjaan, kemudian memberitahu Rizwan bahwa dia akan mendapat pekerjaan, yang artinya kehidupan mereka akan kembali baik. Suatu hari keluarga Mandira diundang makan di rumah Sarah, karena Mark akan pergi ke Afganistan untuk peliputan di sana. Di sela itu mereka masih bisa tertawa, karena olah Rizwan yang dengan jujur mengatakan masakan Sarah tidak enak. Namun suatu hari kesedihan terlihat pada Sarah dan Riz karena kematian Mark. Dan Sam yang menghampiri Riz tiba-tiba sikapnya berubah. Pada saat pulang sekolah Sam terus mempertanyakan sikap Riz yang berubah. Namun Riz memilih bergabung dengan teman lainnya tanpa memperdulikan Sam. Pada saat Sam berada di lapangan bola, dia terus mencoba mendekati Riz, tetapi Riz terus menghindar dengan alasan bahwa Sam penganut jihad. Pada saat mereka berdebat, tiba-tiba teman Riz menghampiri kemudian terjadi perkelahian. Melihat Sam dikeroyok, Riz berusaha melerai, namun apalah daya tubuhnya yang kecil tak mampu melawan. Menyadari Sam tak sadarkan diri, Riz berusaha membangunkannya. Lalu Riz mendapat ansaman dari mereka untuk tutup mulut atas kejadian tersebut. Dengan menangis Mandira ditemani Rizwan berada di rumah sakit yang melihat Sam terluka parah. Tim dokter yang berusaha menyelamatkan, tetapi nyawa Sam tak tertolong. Dengan lemas Mandira memberitahu Rizwan bahwa Sam sudah meninggal. Mandira memeluk Sam dengan menangis sejadi-jadinya. Dia begitu terpukul atas kematiannya. Pada malam hari Garcia seorang polisi memberitahu Mandira bahwa Sam mengalami penyerangan rasial karena dia seorang muslim. Mandira yang mendatangi TKP di mana Sam mengalami penyerangan. Dia selalu mengatakan bahwa kita telah membunuhnya. Rizwan yang menemani dia kemudian mendapat amukan dari Mandira. Seandainya pernikahan mereka tak terjadi maka Sam akan tetap hidup. Kemudian Mandira menyuruh Rizwan untuk pergi meninggalkannya. Dengan alasan setiap melihatnya maka akan teringat luka-luka pada tubuh Sam. Lalu Rizwan dengan polosnya menanyakan kapan waktunya dia untuk kembali. Lantas Mandira menyuruh Rizwan untuk mengatakan pada presiden bahwa dia bukan teroris. Agar semua orang Amerika tahu bahwa Sam bukan teroris dari anak teroris. Dia hanyalah anak biasa. Jika kamu bisa lakukan itu baru kamu kembali. Semenjak itu Rizwan meninggalkan rumah dan selalu berusaha untuk bertemu dengan presiden Amerika. Pada suatu malam Rizwan yang sedang duduk melihat anak bernama Jules terjatuh dari sepeda. Kemudian Rizwan mengantarkan Jules ke rumahnya. Wanita yang bernama Jenny memeluk Rizwan dengan berterima kasih telah menolong anaknya. Di sela Rizwan yang sedang makan Jenny menceritakan anak sulungnya yang mati di perang Irak. Pagi harinya Rizwan ikut Jenny di gereja untuk mendoakan para prajurit yang kugur di Irak. Di sela itu Rizwan menceritakan Sam di depan orang-orang bahwa dia telah terbunuh pada saat usia 13 tahun. Dengan mata berkaca-kaca Rizwan mengatakan bahwa Sam bukan hanya putranya tetapi juga sahabat. Mendengar cerita Rizwan semua orang meneteskan air mata. Kemudian Rizwan pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain Mandira menyebar selebaran foto Sam untuk mencari petunjuk pembunuhnya. Pada saat Rizwan berada di sebuah masjid, dia mendengar seorang dokter bernama Faisal Rahman yang mendokterin orang-orang agar menumpahkan darah demi agama. Mendengar itu Rizwan lantas berkata bahwa Allah maha pengasih dan penyayang bukan kebencian dan perang. Dia pun kembali menegaskan bahwa dokter Faisal berbohong. Lalu Rizwan melempari Faisal dengan berkata bahwa dia adalah setan. Kemudian nampak Rizwan yang menghubungi Hasina dan menanyakan nomor FBI. Lalu di sebuah kampus terlihat keramean masyarakat untuk bertemu presiden. Rizwan yang ikut dalam kerumunan masyarakat berteriak menyebut namanya dengan mengatakan aku bukan teroris. Mendengar itu semua orang panik lalu pihak kepolisian mengamankan Rizwan. Seorang reporter muda bernama Rajuga merekam kejadian itu. Rizwan yang ditahan merasa tersiksa dengan ruangan yang berganti-ganti suhu. Dia terus diintrogasi tentang hubungannya dengan Al-Qaeda. Namun Rizwan yang tak mengerti apa-apa hanya diam. Terlihat Raj dan Kamal mendatangi Bobby dari BBC untuk menayangkan berita tentang Rizwan. Yang sebelumnya Raj sudah mencari tahu siapa sebenarnya Rizwan. Kemudian terlihat Bobby yang mengangkat berita tentang Rizwan Khan. Di situ Bobby menegaskan bahwa Rizwan bukan teroris tetapi tanpa bukti dia telah dipenjara. Di sisi lain Mandira melihat pemberitaan tersebut. Dan Zakir bersama Hasina memberitahukan pada Bobby bahwa Rizwan pernah meminta nomor FBI untuk melaporkan Dr. Faisal para kru teroris sebenarnya. Semenjak pemberitaan itu banyak masyarakat bersimpati pada Rizwan. Mandira juga mencoba menghubungi kepolisian untuk mencari keberadaannya. Hingga akhirnya Rizwan diberi kabar penangkapan Dr. Faisal berserta 8 anggota lainnya atas informasi Rizwan dan dia juga dibebaskan. Bobby juga memberitakan pembebasan Rizwan yang tak bersalah. Setelah bebas Rizwan yang melihat Mandira, dia tak ingin menemuinya sebelum menepati janjinya bertemu presiden. Pada saat Rizwan melihat berita tempat tinggal Mama Jenny di landa bencana, dia pun memutuskan untuk mendatanginya. Sesampai di tempat Jenny, dia melihat keadaan yang sangat menyedihkan. Rizwan yang masuk ke gereja mendapati orang-orang dalam keadaan memprihatinkan. Jenny yang menyadari kedatangan Rizwan menanyakan keberadaannya di sini. Lalu Rizwan mengungkapkan rasa syukurnya karena melihat Jenny dan Jules dalam keadaan baik. Dan tiba-tiba dinding gereja runtuh yang membuat semua orang bertambah panik. Terlihat Bobby dan Rizwan menyusul Rizwan di tempat bencana. Rizwan bersama warga bergotong royong membenahi gereja. Bobby pun memberitakan Rizwan yang dianggap teroris, justru datang menyelamatkan nyawa orang Wilmena. Sedangkan pemerintah sendiri tak bertindak. Mandira yang melihat berita tentang Rizwan hanya bisa menangis. Tiba-tiba terdengar tangisan seorang karena kematian anaknya. Di situ Rizwan menyadari ada beberapa hal yang tak bisa dilakukan karena sudah gendak Tuhan. Terlihat juga Zakir dan Hasina beserta masyarakat muslim datang membawa bantuan. Pemberitaan TV tentang banjir Wilmena terus disorot. Di mana Rizwan membangkitkan semangat menduduk Wilmena. Pada saat Rizwan diwawancarai kenapa ingin bertemu presiden, dia mengatakan bahwa Mandira menyuruhnya untuk bertemu presiden. Hingga suatu hari Riz memberitahukan pada Mandira tentang apa yang terjadi pada Zak dengan memohon maaf. Lantas Mandira mengatakan pada Riz bahwa maaf saja tidak cukup. Di kantor polisi Riz berterima kasih pada Mandira karena meringankan hukumannya. Di situ Mandira menegaskan bahwa melakukan untuk ibunya. Kemudian Mandira menyusul Rizwan yang berada di Wilmena. Di setelah itu tiba-tiba muncul seorang teroris menusuk Rizwan. Sang teroris beralasan karena Rizwan Dr. Faisal Rahman ditangkap. Setelah sadar Rizwan melihat Mandira yang menangis, Mandira pun kemudian memeluknya dengan mengatakan cinta. Hingga sampailah Rizwan berkesempatan bertemu presiden. Presiden menyebut Rizwan dengan senyuman dan mengatakan bahwa telah mengenalnya bernama Han dan bukan teroris. Lantas Rizwan menunjukkan foto Sham pada presiden dengan mengatakan dia juga bukan teroris. Presiden pun ikut berduka atas apa yang terjadi pada Sham. Dan akhirnya Rizwan bisa menepati janjinya pada Mandira. Mereka pun menjalani hidup dengan harapan baru. Terima kasih telah menonton!